Halo emat gambar dimanapun kalian berada, buat kalian yang suka sama komik Amerika, mungkin video ini udah kalian tunggu-tunggu. Ya, hari ini saya akan menggambar Superman. Sekaligus kalian bisa lihat nanti prosesnya ya, jadi boleh dibilang ini adalah video tentang cara menggambar Superman. Nah, di video ini saya akan menggambarkan Superman dengan style dari komikus yang saya sangat suka sekali. Dia adalah Jim Lee. Jim Lee ini adalah seorang pensiler yang saya kagumi dari sejak pertama kali saya belajar untuk menggambar komik Amerika. Kalian semua pasti udah tau ya Superman itu siapa, tapi disini saya akan coba ceritakan siapa itu Superman. Siapa tau ada beberapa informasi yang mungkin bisa aja kalian belum pernah dengar. Atau jangan-jangan sudah. Superman adalah superhero yang muncul dalam buku komik Amerika yang diterbitkan oleh DC Comics. Nah, karakter tersebut diciptakan oleh penulisnya yaitu Jerry Siegel dan ilustrator seorang artis bernama Joyce Suster. Dan mereka memulai komiknya itu di komik action komiks. Itu kira-kira sekitar tahun 1938. Wah, itu kira-kira kalian udah lahir belum tuh? Kira-kira itu bahkan kan sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi boleh dibilang Superman ini lahir jauh sebelum kemerdekaan Indonesia loh. Dan dia diterbitkan pada tanggal 18 April 1938. Superman sendiri udah diadaptasi ke sejumlah media lain yang meliputi serial radio, novel, film, acara televisi, dan lain-lain. Di dalam ceritanya, Superman itu lahir di planet fiksi Krypton. Dan di Superman itu dia memiliki nama sebenarnya namanya Carl L. Nah, Superman ini pas bayi itu dikirimkan ke bumi karena pada saat itu planetnya itu mau hancur. Jadi daripada Superman itu dia jadi ikutan hancur bersama planetnya, dia dikirimkan oleh orang tuanya. Itu keantah-berantah sebenarnya. Jadi Superman itu sebenarnya nggak dikirimkan ke bumi. Tapi nggak tahu dia itu mau dikirimkan kemana. Kalau misalnya cerita ini salah, kalian tolong revisi di bawah ya. Tapi yang saya baca seperti itu. Lalu ternyata Superman ini pas dia itu dilemparkan dari planetnya itu dia terdampar di kota kecil bernama Smallville. Nah, ditemukan oleh petani yang bernama Jonathan dan Martha Kent. Nah, akhirnya Superman ini dinamai oleh mereka dengan nama Clark Kent. Clark Kent itu nama aslinya ya. Nama asli di bumi. Nah, Superman sendiri itu mempunyai banyak musuh. Musuhnya juga biasanya nggak mati-mati ya kalau kembang Amerika itu. Musuhnya salah satu yang saya ingat itu Lex Luthor. Si Gundul ya, si kayak Deddy Corbusier. Mungkin Deddy Corbusier cocok ya kalau jadi Lex Luthor. Biar nggak berlama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya. Kita akan menggambar seorang karakter yang selalu memakai celana dalam itu di luar. Cukup aneh memang, tapi keren. Oke, let's go. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Saya Artu Pinda, selamat datang di channel ini. Jika ini pertama kalinya kalian disini, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pemula, lalu kalian pengen tahu banyak hal soal menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol bell-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna. Tinggalkan komen dan tekan tombol jempol ke atas. Sebelum mulai, kalau kalian pengen ikutin tutorial ini, kalian bisa mulai menyiapkan alat-alatnya ya. Yang pertama adalah kalian bisa menyiapkan pensil 2B. Pensil ini kalian boleh menggunakan merek apapun, dan sebenarnya kalian bisa menggunakan yang jenis apapun ya. Di sini saya menggunakan 2B karena itu nyaman buat saya. Berikutnya, yang harus kalian siapkan adalah tentu saja penghapus. Ini adalah barang yang sangat keramat, karena entah mengapa penghapus ini seperti punya nyawa ya, bisa muncul dan menghilang dengan sendirinya. Alat berikutnya adalah cutter. Cutter ini fungsinya untuk meruncingkan pensil. Saya kurang suka meraut pensil itu dengan menggunakan rautan yang bulat itu ya. Saya lebih suka menggunakan cutter seperti ini karena saya bisa custom ujungnya mau seperti apa. Berikutnya yang bisa kalian siapkan untuk mengikuti tutorial ini adalah kertas. Di sini saya menggunakan kertas 4 yang saya beli 1 rim. 1 rim itu 500 lembar, itu harganya murah banget. Nggak nyampe 50 ribu. Jadi kalau kalian pengen belajar gambar itu sebenarnya nggak ada alasan. Karena alatnya itu terjangkau dan sangat murah ya. Di sini kalian bisa lihat, saya bagi 2 kertasnya agar irit. Karena ini juga nggak butuh tutorialnya, nggak butuh kertas yang besar-besar banget. Dan setelah saya bagi 2, saya potong. Nanti kertasnya yang satunya bisa saya pakai lagi untuk tutorial yang lain. Langkah pertama, tentu saja kita akan membuat konstruksi dasar dari kepalanya Superman ini ya. Mungkin dari kalian ada yang bilang, Bang, kalau saya biasanya gambar-gambar aja bang. Saya nggak usah pakai gitu-gituan. Malah lebih cepat. Iya sih memang lebih cepat. Apalagi kalau kalian udah hafal gambarnya ya. Tapi kalau kita tiap kali menggambar cuma modal hafalan. Kita cuma modal nyontoh. Akan sangat sulit ya kalau kita misalnya pengen menggambar Superman-nya itu. Saya pengen dari sudut pandang ini bang. Saya pengen melihat Superman-nya itu dari angle atas. Saya pengen menggambarkan Superman-nya dari samping. Kalian akan sangat sulit sekali kalau misalnya nggak menggunakan konstruksi seperti ini. Karena kalau kalian perhatikan, para profesional biasanya ketika menggambar pasti menggunakan konstruksi kepala helm seperti ini. Terus dibuat head cross-nya. Agar kita bisa menggambar seperti profesional, otomatis ya kita harus melakukannya seperti para profesional lakukan. Apa yang biasa mereka lakukan, apa yang biasa mereka prosesnya seperti apa, ya tinggal kita ikutin aja. Ngapain kita bikin langkah-langkah sendiri yang jelas-jelas belum tentu hasilnya itu lebih baik dari yang biasa dilakukan oleh orang yang lebih jago dari kita. Proses selanjutnya nggak usah pusing. Setelah menemukan head cross-nya, kalian tinggal tentukan posisi matanya. Yang jelas untuk posisi matanya, biasanya kalau komik Amerika itu matanya lebih kecil. Matanya itu kayak lebih sipit ya. Terhadap keseluruhan kepalanya itu, dia lebih kecil sekali daripada misalnya kalau kita menggambar manga yang matanya besar sekali. Dan yang jelas, untuk hidung, komik Amerika ini hidungnya lebih panjang. Bentuk hidungnya itu lebih, rasanya itu lebih kotak. Karena kan kalau orang bule, itu kan bentuknya hidungnya kan lebih mancung, lebih kotak gitu ya. Sedangkan kalau manga-manga kan, representasi dari orang-orang Asia yang mungkin sedikit lebih pesek dari orang bule. Ini tentu saja tidak menggambarkan keseluruhan manga dan komik Amerika ya. Yang saya sampaikan di sini ya, sesuai stylenya komik Amerika yang Jim Lee ini, dia kalau menggambarin cowok memang ya keras gitu. Kotak, hidungnya panjang, mulutnya agak sedikit lebar, matanya kecil. Untuk manga sendiri juga sebenarnya ada juga yang stylenya, yang mirip komik-komik Amerika seperti ini. Ada banyak, tapi ya umumnya orang taunya manga kan, ya yang matanya besar, mulutnya kecil, hidungnya seuprit. Pada saat proses menggambar, kadang-kadang bagian ujung pensilnya ini rasanya nggak enak. Nah ini waktunya kita menggunakan cutter kita agar pensilnya ini lebih enak. Siapkan tisu, kalian hati-hati, karena cutter seperti ini biasanya tajam sekali. Tidak usah buru-buru, pokoknya pastikan kalian melakukannya dengan pelan, hati-hati, dan yang penting ujung pensilnya ini sesuai dengan yang kita mau. Oke, ujung pensilnya udah enak dibuat ya, udah runcing, udah mantep. Kita terusin aja, bikin detail lebih, karakternya ini lebih detail maksud saya. Nah, pertama biasanya saya punya kebiasaan ketika konstruksinya sudah jadi, bentuk kepalanya sudah oke, saya biasanya punya kebiasaan untuk menggambar kepalanya terlebih dahulu. Kalian bisa ikutin cara ini, atau kalau misalnya kalian lebih nyaman menggambar mulutnya dahulu, atau misalnya hidungnya dahulu, ya boleh-boleh saja. Untuk bagian matanya, enaknya komik Amerika itu kita nggak usah bikin terlalu detail, karena matanya itu kecil. Jadi tinggal alis, lalu bikin matanya garis gitu aja. Mudah sekali sebenarnya. Tapi yang perlu kalian ingat, biasanya karakter-karakter yang dibuat oleh Jim Lee ketika menggambar komik Amerika itu, bagian alisnya itu menempel dengan mata. Kalau kalian misalnya menggambar manga kan biasanya alisnya itu cukup jauh ya jaraknya dengan bagian mata. Kalau komik Amerika biasanya matanya ini cenderung dekat. Ini juga berlaku untuk karakter perempuan dan laki-laki ya. Biasanya seperti itu. Lalu untuk hidung, di sini agak lumayan rumit. Rumitnya itu karena gini, kalau kalian salah menggambar lubang hidungnya, itu hidungnya jadi kayak babi gitu loh. Hidungnya itu jadi kayak bolongannya super besar, lalu jadinya aneh. Yang paling penting untuk kalian perhatikan di sini adalah, kalau kalian misalnya bikin lubang hidung, itu jangan bikinnya itu lingkaran. Bikinlah ellipse. Atau kalian bisa bayangin ellipse itu kayak lingkaran, tapi di-press gitu. Jadi kayak lingkaran tapi kena pressure, jadinya dia agak sedikit pipih gitu ya. Nah, selanjutnya untuk style-style komik Amerika, yang penting untuk kalian perhatikan adalah, posisi bagian mulutnya. Baik itu perempuan dan mulut, sorry, perempuan dan mulut. Baik itu perempuan dan lelaki, biasanya mulutnya itu cenderung lebih lebar daripada style komik lainnya. Misalnya kayak komik Amerika atau komik webtoon Korea gitu ya. Mulutnya itu lebih lebar dan posisinya itu, apa ya, kalau komik Jepang, komik manga gitu kan, bibirnya itu kecil gitu ya, dan posisinya lebih dekat ke mata ya. Kalau komik Amerika cukup jauh dari mata. Lalu selanjutnya, untuk rambutnya, di sini saya membuat bentuk juluk sebelum bikin esnya ya. Walaupun esnya udah mulai kelihatan, tapi saya fokus untuk membuat bentuk luar rambutnya. Terlebih dahulu. Untuk prosesnya, kalian di sini bisa pause, misalnya kalian merasa, ini kayak gimana sih cara bikinnya. Nah, dengan video ini sebenarnya kalian enak ya. Kalian ikuti tutorialnya, kalian tinggal pause videonya, lalu perhatikan nih, cara saya gosok-gosoknya bagaimana. Dan salah satu ciri komik Amerika, untuk karakternya, itu biasanya karakternya itu terlihat maco ya. Maco itu berarti garis rahangnya, tulang pipinya itu terlihat kuat, terlihat kayak jagoan gitu. Jadi terlihat laki-laki sekali lah. Dan yang penting untuk kalian perhatikan, biasanya karena tulang pipinya itu terlihat keras, jadi kita bikin sedikit arsiran di bagian pipinya. Proses berikutnya, saya biasanya setelah ini jadi, saya berikan shading-shading. Nah, ini salah satu ciri-ciri komik Amerika yang bisa kalian perhatikan ya. Komik Amerika, biasanya ketika membuat pensil seperti ini, itu udah termasuk bayangannya. Berbeda dengan komik, pada umumnya aliran yang lain, biasanya itu kan, kalau komik aliran yang lain, misalnya webtoon, komik manwa gitu ya, atau misalnya manga, itu kan kalau karakter itu ya, digaris aja. Untuk nanti bayangannya itu, biasanya dibuatnya itu dipakai tone gitu ya, pakai screen tone, digosok-gosok, jadi bayangan gelap terang. Kalau komik Amerika itu, uniknya adalah, bahkan dari pensilnya pun, itu gelap terangnya udah diberikan ke karakternya. Nah, di sini saya juga tambahkan jegotnya, karena biar lebih maco lagi ya. Kalau Superman mulus itu, kok rasanya kurang jibli sekali, sebenarnya, menurut saya. Nah, biasanya, untuk pemula, ketika membuat komik Amerika itu, pasti kesulitannya itu, ada di cara, menentukan bayangannya. Itu, biasanya pasti seperti itu. Saya juga mengalami kesulitan yang sama. Lalu, caranya bagaimana bang, untuk bikin seperti itu? Simple, kalian ikutin aja, cara saya menggambar ini, contek aja dulu. Contek sampai kalian hafal, lalu kalian coba, bikin karakter-karakter yang lain, dengan teknik yang saya buat ini. Nah, dengan seperti itu, kalian akan punya semacam visual database, yang bisa kalian pergunakan terus-menerus. Nah, biasanya, ada pertanyaan seperti ini. Bang, berarti ini si abang, apalah dong? Jawabannya iya, dan enggak. Enggak kenapa? Karena, ketika saya mau menggambar dengan sudut padang yang lain, saya masih bisa. Karena, saya menggambarnya menggunakan konstruksi, dan saya terbiasa untuk menggambar dengan konstruksi. Itu mengapa, ketika kalian menggambar, coba deh, walaupun kalian mungkin lebih seneng, atau lebih cepat, ketika menggambar langsung aja, sebuah karakter, sesekali kalian perlu deh, coba gambar, tapi pakai konstruksi. Pakai lingkaran dulu, pakai silinder dulu, pakai head shape dulu, atau bentuk kepala helm tadi ya. Terus, kalian pakai konstruksi lah. Jadi, kalian enggak langsung jebret-jebret, jebret-jebret, langsung diarsir, langsung digambar gitu ya. Dan, coba sesekali kalian coba gambarkan, yang udah kalian hafal itu, dengan sudut padang yang lain. Dari situ, mungkin hasilnya pertama akan jelek. Itu pasti jelek. Karena enggak mungkin dong, kalian baru pertama kali gambar, langsung bagus. Itu, berarti kalian kalau, baru pertama kali gambar, langsung keren ya. Berarti kalian udah keturunan dewa. Dan, saya harus belajar sama kalian, kalau kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang pemula tuh kayak gitu. Gambar itu pengennya langsung bagus. Gambar sekali, gambar pertama kali, langsungnya keren. Ya, sangat sulit sekali ya, kalau mau kayak gitu. Saya juga mau, kalau bisa seperti itu. Dan, pada dasarnya saya pun, kalau misalnya, suatu saat nanti, saya harus menggambar sesuatu yang, saya enggak kuasai. Ya, pasti yang enggak bagus-bagus amat, sebenarnya. Karena, gambar itu kan luas banget ya. Mungkin saya bisa gambar, komik manga, karena saya dulu pernah bikin komik manga juga. Saya pernah bikin, komik dengan style Amerika. Amerika ya karena pernah. Tapi, untuk sesuatu yang saya belum pernah gambar, ya saya enggak bisa. Saya harus belajar lagi. Saya harus mengkondisikan, kemampuan saya untuk menggambar itu lagi. Saya harus menghafalkan lagi. Jadi, pada dasarnya, kalau kalian pengen jago itu ya, enggak sekedar hafal. Tapi, kalian bisa ngerti, gimana, cara menyelesaikan masalah, gimana cara menjawab tantangan. Dan, terutama, kalian harus berani, menggambar jelek. Itu yang sering saya sampaikan, berkali-kali. Oke, kira-kira gitu aja videonya ya. Sampai jumpa, di video berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax